Sementara itu pemirsa ribuan relawan merah putih di Kabupaten Purpalingga, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto menjadi presiden. Deklarasi dilakukan saat acara konsolidasi bersama anggota DPR RI, Insinyur KRT Darori Wono Dipuro di Aula Objek Wisata Air Owabong, Purpalingga. Ribuan relawan merah putih atau relawan darori dari 18 kecamatan di Kabupaten Purpalingga, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai presiden tahun 2024 hingga 2029. Deklarasi dilakukan di Aula Objek Wisata Owabong, Purpalingga dalam rapat konsolidasi bersama anggota Komisi 4 DPR RI, Insinyur KRT Darori Wono Dipuro sebagai caleg DPR RI bersama Yaryantu, caleg Partai Gerindra, DPRD, Provinsi Jawa Tengah. Deklarasi relawan merah putih dibacakan oleh Koordinator Relawan Merah Putih Kabupaten Purpalingga, Joko Winarto yang diikuti 1.300 relawan merah putih yang merupakan korcam dari 18 kecamatan serta dari 239 desa di wilayah Kabupaten Purpalingga. Anggota Komisi 4 DPR RI, Insinyur KRT Darori Wono Dipuro mengungkatkan kegiatan ini dilakukan saat resurs untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus pemantapan dan permohonan doa restu atas pencalonan dirinya kembali menjadi anggota DPR RI. Menurutnya pencalonan dirinya atas dukungan dan permintaan masyarakat kebumen, pancar negara, dan Purpalingga. Dalam pemilu 2024, ia menargetkan mendapat dua kursi DPR RI, sehingga kedepannya bisa terus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Purpalingga, pancar negara, dan kebumen. Kami sedang reses ya, jadi kami memanfaatkan reses bertemu konstituen, juga sekaligus pemantapan rencana pencalonan kembali, mohon doa restunya, soalnya saya akan nyalon kembali, dan ini atas persetujuan dan hubungan seluruh masyarakat, bagi kebumen, pancar negara, dan Purpalingga, saya diminta untuk nyalon lagi. Kami kita kumpul, relawan saya, merah putih, ini istilahnya, karena bagiannya merah putih, karena saya rewan putih-putih, relawan dari anak saya, dokter spesial di sana, dokter spesial di sana. Berapa, Pak? Ya, targetnya yang penting dapat dua kursi. Soal jumlahnya nanti tergantung peminisnya. Kita sudah mempunyai 24 jalur, jadi tidak saling mengenal. Kepulumen sudah masuk ke saudara kita yang di penjara, saya tengok minta dukungan. Terus, orang muslim, gereja, kita datang, Tionghoa, masyarakat, Tionghoa, Kepupaten, kita doanya lah. Karena saya adalah wakil rakyat, bantuan kita hingga ke kepulumen, bukan pilih-pilih. Jika semua, alhamdulillah elemen ini mendapatkan. Selain itu, untuk mendapat targetnya, ia juga telah mengumpulkan 24 jalur, serta melakukan berbagai kunjungan ke masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, dalam rangka untuk meminta doa restu dan dukungan kepada masyarakat. Dari Purwalingga, Samyuno Bujmas TV, Laporkai.